Terima kasih telah menonton Dia berdua doang Loh ini bener gak ya? Belang gitu kan Bener loh orang tadi pulangnya ada Kata dia gitu kan Tuh kali anak-anaknya udah pada jalan duluan Kata dia gitu Gimana nih udah mulai gelap lagi? Kita tuh rombongan terakhir Bang Di Semeru Jadi sebelum Semeru ini tutup Sampai sekarang Kita tuh adalah semua yang Tanggal 5 atau tanggal 6 Juni ini Adalah pendaki terakhir Bener-bener pendaki terakhir yang berada di Semeru Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggil umang dalam segmen Ngopi Horror Ya teman-teman semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membuahkan sebuah cerita Dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya Mempunyai pengalaman misis ataupun pengalaman horror Nah disamping gue ini udah ada Kak Ayrin Waduh Gimana nih kakabarnya kak? Baik Alhamdulillah salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih kak Nah ngomong-ngomong kak Gue bisa disampok kak Ayrin nih Kayak di Ayrin gitu Disepor Disepor ya Diguyur disiram ya kak Ayrin Oke 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 gimana kak kabarnya kak? Baik baik ya Alhamdulillah salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Untuk kak Ayrin nih Nah Sebelum kak Ayrin menceritakan pengalaman nih Saya ngucapin terima kasih banyak nih Kak Ayrin gitu kan Udah jauh-jauh datang ke daerah Wonogiri nih kak Kita di Wonogiri podcast ini kak ya kan Dari Jaksel kak ya? Dari Jaksel ke daerah Wonogiri naik motor Wah gokil lewat pantura Pride nih berarti ya oke Dan semoga aja cerita dari kak Ayrin ini Memberikan teman-teman semua pelajaran gitu kan Oke kak pada video kali ini nih kak Kak Ayrin ini ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian dimana itu Di Gunung Semeru bang Gunung Semeru Gunung Semeru tertinggi di Pulau Jawa kan ya Mahameru, Kalimati, Ranu Kumbolo Waduh itu spot-spot yang paling banyak pendak yang foto disitu dah gitu kan Selain itu juga indah banget ya Gunung Semeru tuh ya Menurut dari kak Ayrin ini Gunung Semeru tuh berapa angkanya nih Presentasinya nih Sebut aja kayak saya gitu 1-10 nih 9 sih 9 per 10 Karena keindahannya apa gimana nih Karena keindahannya tracknya, summitnya pokoknya luar biasa sih Semua jadi satu ya Oke Dan kalau boleh tahu lagi nih kak Itu tahun berapa itu kak? Di 2020 Pas pandemi Berarti sekitar Sebelum pandemi sorry Oh 2020 Oke Itu berapa orang itu naik gunung itu tuh? Itu sekitar 30 Oh ramean? Karena open trip Open trip Jadi emang banyak kan Semeru banyak open trip juga ya biar Karena kan ada yang pendaki 3 hari 2 malam Ada 4 hari 3 malam Tapi kalau cuma bertiga kayaknya kurang gitu kan Jadi kalau rame-rame tuh kayaknya banyak cerita gitu kan Dan kalau boleh tahu lagi nih kak Intinya tuh saat naik gunung Semeru tahun 2020 tuh ngalamin kejadian apa itu? Jadi saya pas di kalimati Itu antara mimpi dan gak mimpi ya Karena posisinya memang tidur Tapi pas bangun dengan kondisi dan posisi yang sama Itu dikasih lihat Ada kakek-kakek Pake seba putih Pake iketan kepala Tapi bukan iketan kepala kayak orang Bali yang udeng gitu Jadi kayak iketan kepala Kayak pendekar? Ya kayak gitu doang Warnanya putih Terus jenggotnya tuh Kan dia karena duduk ya Duduknya tuh kayak bersih lah gitu Sampai ke tanah Jenggotnya Iya betul Terus pas di Sebelum sampai arcopodo Dari batas kalimati ke arcopodo Itu saya ngeliat Awalnya saya gak percaya kan Karena ya logis-logis aja Yang saya lihat itu Jadi separohnya itu kuda Sampai sini nih Sampai dadanya kuda Pas saya lihat ke atas tuh kayak ada rambutnya panjang Bang Jadi tuh saya gak kelihatan mukanya Tapi tuh itu badan manusia Oke kebayang-kebayang Itu apa ya namanya kan Itu sebenarnya Siluman lah ya Jatuhnya Kalau di dongeng-dongeng kan ada ya kayak gitu Itu apa ya namanya Manusia berkepala kuda Eh bukan kuda berkepala manusia Kalau manusia berkepala kuda Apa ada kuda? Kuda berkepala manusia Iya betul Itu kan adanya di dongeng Awalnya sih saya gak percaya ya ada itu ya Lama-lama Iya iya memang ngeliat Karena ngeliat diri Terus sama di puncak Saya ngeliat tuh ada pendaki Wanita Yang lainnya temen rombongan saya gak dilihat Cuman saya doang Ya pokoknya pas setelah saya cari tau lah Ternyata memang Bukan manusia ya Memang Pas saya cari tau Itu pendaki yang Pernah meninggal disana Disana di Gunung Semeru Iya betul Oke mungkin tahan dulu kali nih Kak Cerita dari Kak Airin nih Soalnya saya mau minum air dulu kan Iya siap Udah di Airin Minum air dulu Iya di Airin lagi di sebor ya Di air sebor lagi oke Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Ngopi Horror Segera Dimulai Siga Jadi Saya kan memang Aslinya rumahnya tuh di Semarang Bang Saya berangkat dari Semarang Kemalang Kenapa saya ikut open trip Karena Saya tuh sebenernya pendaki yang pemula Belum banyak temen-temen pendaki Karena saya mikirnya Pendaki muka lama atau gimana Enggak memang Memang baru berangkat gunung aja Baru suka naik gunung Di tahun-tahun itu Jadi saya kenapa ikut open trip Pertama saya Kalau ikut open trip kan Kayak gak mikir gitu loh Bang Kita transportnya gimana Gimana lebih simple gitu kan Akhirnya saya berangkat dari Semarang ke Malang Karena Meponya Meeting pointnya di Stasiun Malang Dari Stasiun Malang itu Saya tuh ke Basecamp Di Basecampnya itu sebelum di Ranupan itu saya lupa deh Karena udah begitu lama ya Jadi dari Stasiun Malang kita ke Basecampnya itu Untuk bersirahat bermalam Karena itu nyamainya kan malam Itu gak ada apa-apa sih Maksudnya gak ada yang aneh gitu Gak ada yang Ganjil ya Ganjil gitu tuh gak ada Terus Kita di Basecamp Kita istirahat Biasa kan packing-packing lagi Untuk mendaki Kayak Barang yang perlu dibawa Dan tidak perlu dibawa Terus kayak logistik dilengkapin P3K dilengkapin Jadi Saya kesana tuh memang sendirian Gak ada teman lagi gitu Maksudnya Kenal dari Semarang itu memang Niat saya udahlah Yang penting tuh Kalau kita ke Gunung Yang penting so asik aja sih Pastikan dapet teman ya Maksudnya lu jangan gengsi Kita pasti dapet teman gitu kan Terus akhirnya Kenalan tuh disitu Disitu ada Bang Farhan Dan istrinya Kak Anggi Terus ada Mbak Indah Sama temannya Mbak Indah Mbak Indah ini berdua Sama temannya cowok Jadi Kita berlima nih Tapi pas lama pendakian Saya cuma berempat doang Terus Udah packing-packing Pagi-pagi kita berangkat Naik jeep ke Ranupani Sebelum sampai Ranupani Jeepnya kan tuh banyak bang Jadi Jeepnya tuh pada tunggu-tungguan Kayak masih ada jeep di belakang Jadi kayak Dari kru bilang Tunggu dulu tuh Jeep yang di belakang Belum nyampe Karena kan mau ngelewatin yang Kayak batas Bukan si Maksi sih Kayak mau masuk ke area TNBTS gitu kan Harus laporan kan Bang Jadi pas Si jeepnya ini berhenti Ada peserta yang Turun Satu cowok Dia tuh Mau buang air kecil Bang Nah dia gak tau Liat apa enggak itu Ada Kan di Di jalur-jalur Bromo itu kan Kayak ada Apa sih Kayak ada Buat sembayang gitu kan Masih banyak umat Suku Tengger kan Di sana ya Jadi tuh masih untuk Buat sembayang gitu loh Bang Nah pas Buang air kecilnya disitu Jadi tuh Gak tau dia tau apa enggak Dia tuh Apa namanya Buang air kecil disitu Terus Saya teriakin dong Saya teriakin Kayak Eh Bang Eh Bang Kenapa pada Kencing disitu Jadi memang satu orang Nah tapi Dia sambil nanya Emang apa Gitu doang Emang apa Sambil dibikin gambar Ya Kok cek ini Kayaknya bukan horror Ya Lucu ya Oke 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 Nah Daddy tuh Emangnya kenapa Gitu Itu tuh buat sembayang Saya teriakin gitu kan Terus Iya lu tolol Gitu pada gitu-gitu semua Pada ngatain Kayak lu jangan kayak gitu loh Harus menghormatnya Lah gue gak tau Gitu deh gitu kan Terus akhirnya Dengan posisi dia Memang lagi buang air kecil Gak tau Langsung dia tuh Mungkin di Ini ya Di stop kali sama dia Terus digeser Pindah gitu Bang Cek dulu Terus pindah kan Terus Udah tuh Terus Pada bilang Lu minta maaf lu Oh no Lah gue kan gak tau Gitu kan Udah tuh dari situ Terus Dari situ sih Gak ada Kejadian apa-apa sih Saya gak ada Ngeliat apa-apa aman Soalnya kadang tuh Kadang Kalau misalkan di gunung Saya suka dikasih Liat gitu loh Bang Kayak Sering gak cuman di Semeru Tapi tuh saya gak bisa Yang kayarin Itu disitu gak apa Itu gak bisa Tapi kayak tiba-tiba Ada aja gitu Tapi pas pada saat itu Gak ada apa-apa Yang saya lihat Terus abis itu Kita berangkat tuh Jeep udah pada lengkap Nah sampai di mobil Jeep Juga itu orang Diomel-omelin Sama temen-temennya Karena kan Lu tuh Ngawur Ini kan gunung Semeru Lu jangan macem-macem Ini gunung tinggi Ini gunung berat Lu gimana Udah minta maaf Lu Udah-udah Gue udah minta maaf Gitu kan Ya udah Terus akhirnya Bismillah lah Kita ke Ranupani Sampai Ranupani Sampai Ranupani biasa tuh Disana kan ada Kayak penyuluhan gitu ya Di tempat itu ada penyuluhan Pengarahan 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 Jadi disitu pun Saya dikasih kertas Kayak tanda tangan Bahwa batas amannya tuh Sampai kali mati kan Ya namanya pendaki kan Ya kali Rugi dong Yang bener aja Rugi dong Yang bener aja Kalau misalnya Gak sampai Gak sampai puncak Walaupun Udah dihimbau kan Karena kan dari kalimatnya Udah kelihatan banget kan Semeru kan Ya udah Terus Alah ya udahlah Tanda tangan gitu kan Terus Dikasih tau Pokoknya batas amannya Itu memang Taman Nasional tuh Sampai kali mati Jadi kalau misalkan Ada Kecelakaan Atau di luar itu ya Kita gak masuk Asuransi Jadi kita memang Tanda tangan Tapi kalau dari Kalimatnya masih ke bawah Itu masih di cover Taman Nasional Terus Ya udah kita berangkat Packing-packing Udah selesai Udah selesai dikasih tau Terus dikasih tau juga Area jambangan Itu Kita gak boleh melewati Lebih dari jam 6 Sore Jadi kan Di Semeru masih ada Macan Kumbang yang hitam itu loh bang Jadi kita Dihimbau Kalau Macan itu tuh Gak Apa ya Sering Nyari makan Di daerah-daerah situ Karena kan di bawahnya tuh Ada buat Ngambil air kan Jadi kita memang Diwanti-wanti Jangan pernah lewat Jam banget sendirian Di atas jam 6 Pokoknya dikasih tau gitu lah Terus Udah tuh bang Kita berangkat Nah disitu Masih berempat Formasinya Saya, Mbak Indah Bang Farhan Amma Kak Anggi Kita sampai ke pintu Foto-foto Seperti biasa Bareng-bareng Pendaki yang lain Karena memang Pendakinya banyak banget bang 30 ada yang dari Lampung Ada yang dari Bogor Jadi semua dari Jakarta Kebanyakan Jadi disana ketemu Saya cuma say hello Saya juga gak begitu Hafal nama siapa-siapanya aja Cuma yang Memang yang bener-bener Barang terus sama saya aja Yang saya hafal Terus abis itu foto-foto Kita jalan tuh bang Jadi sebelum sampai pos 1 Saya gak tau Kalau ternyata itu Di Semeru tuh Ada 2 jalur Jadi jalur lama Sama yang jalur baru Kalau yang jalur baru tuh Yang ke kanan Yang lama tuh Yang ke kiri Jadi kalau misalkan Jalur lama itu Agak landai Tapi nya tuh Kayak lebih Memakan waktu Muter gitu ya Muter Tapi kalau yang jalur baru Nanjak Tapi menghemat waktu Tapi pada saat itu Saya sama Kita berempat tuh Gak ada yang liat Jalur baru Cuma jalur yang lama Yaudah Ke jalur yang lama kan Itu bener-bener Kita cuman berempat Yang rombongan itu Terus Semakin lama Kita jalan-jalan-jalan Di belakang tuh Belum ada lagi Rombongan pendaki Kayaknya mereka lewat Jalur baru semua Nah karena kita lah santai Karena kita Berdua sama Mbak Indah Mbak Indah kan Mas Farhan Sama Mbak Agi tuh Apa namanya duluan Jalan saya kan Santai sama Mbak Indah Kita tuh Mbak Indah tuh Ngedenger orang Bercandaan Kayak orang Ngobrol Jadi tuh Santainya di belakang Masih banyak orang Gitu kan Ternyata Memang udah gak ada orang Terus Ya belum ada pikiran Macem-macem sih Karena memang Tahunya kita Banyakan kan Terus udah sampai Yang pertemuan Jalur Antara Jalur lama Dan jalur baru Ternyata semuanya tuh Udah pada duluan Disitu ada Tungguin kru Kalau kru Trip ini tuh Karena saya sering ikut Trip ini tuh Udah kenal kan sama saya Kayak Rin Lu lama banget Jalannya anjir Mau ngapain lu Lewat jalur yang lama Emangnya gue lewat Jalur mana lagi Gitu kan Ada kan yang di Jalur baru Gak liat gitu kan Yaudah cepetan Udah gak ada lagi Belakang lu Katanya gitu Lah tadi masih banyak Rame Rame gimana Udah gak ada Kata dia gitu Udah pada duluan Lewat jalur ini Terus abis itu Saya liat Liatan sama Mbak Indah Ah deketan kali jalurnya Makanya kedengeran Orang cekikikan kan Bercandaan Karena memang Cuman jalurnya tuh Antara Jalur lama baru Cuman sebelahan doang sih Bang Kayak Dia di atas Kitanya di bawah Gitu kan Terus udah tuh Sampai pos 2 Lanjut Kita gak isi rahat Sampai pos 3 tuh Kan dibekelin makan Tuh sama tripnya Buah nasi bungkus Mbak Indah sama saya Tuh selalu berdua Mas Farhan tuh udah duluan Jadi pas saya nyampe Mas Farhan sama Kak Anggi tuh Udah makan Jadi pas saya nyampe tuh Udah pada Kelar lah Pas saya nyampe Jadi saya nyampe Mbak Indah makan dulu gak gitu Yaudah yuk makan dulu Itu jam Sekitar jam 2 Jam 2 saya Sampai di Pos 3 Karena saya mulai pendakian tuh Pagi Jam Setengah 11 Jam setengah 11 Saya mulai Nanjak itu yang dari pintu Terus makan Cuacanya cerah Gak hujan Terus saya makan Sama tuh Di belakang pos 3 tuh Ada jalur kan Yang buat ke Ranukumbolo Jalurnya tuh Lebih agak curam Di belakang pos itu Ada jalur Tapi ada juga jalur yang Ngelewatin pos muter juga Terus abis itu Saya bilang sama Mbak Indah Mbak udahlah Daripada kita kelamaan Lewat jalur ini aja Siapa tau lebih deket kan Lebih curam gitu kan Yaudah hayu Kata dia gitu Ntar dulu ya Abis ini Jadi kita istirahat Sekitar ada kali sejam Jadi jam 3 Kita mulai jalan Posisinya saya di depan Mbak Indah di belakang Ayo Mbak Kan naik Memang naiknya deh Wibingnya Tuh Bang Memang curam kan Nah naik 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 Saya tuh Udah sampai atas Mbak Indah masih di pertengahan tuh Saya minum Terus pas sampai Mbak Indah udah nyampe Saya bilang Mbak Saya jalan pelan pelan ya Saya bilang gitu Nah di depan situ Pas Mbak Indah lagi minum Ini posisi kan Mbak Indah Berarti lagi minum ya Kan Mbak Indah lagi minum Nah pas saya jalan pelan pelan Jadi sebelum sampai Ranukumbolo tuh Kayak ada jalan yang agak melingkar gitu Bang Kalau Bang Umang pernah ke Semeru Ada yang jalan agak melingkar gitu kan Yang sebelum kita nyampe ke Ranukumbolo Jadi Pas saya lagi jalan Mbak Indah udah gak agak keliatan Di pertengahan belokan ini Saya ngeliat Mbak Indah Bang Di mana? Di depan saya Kan saya kaget ya Maksudnya Itu kan jalan gak jalan raya Maksudnya Kalau lewatin ke kita Mesti Tau lah gitu kan Lah bukan tadi dia minum Saya mikirnya kan gitu kan Kenapa dia bisa di depan Apa dia Apa dia nyelip Tapi kok gak mungkin gitu kan Ah gue capek kali Mikir gitu kan Udah tuh tetep jalan Saya panggil Saya panggil Itu memang Bentuknya sama kayak Mbak Indah Pake jilbab Terus Apa namanya Pake karel yang sama Jalannya juga napak Ya kegesrek-gesrek sama itu Apa Ilalang Ya kan gak Karena siang kan Masih siang Gak mikir yang aneh-aneh Terus Abis itu Mbak Indah Kok dia sampai di depan Dia cuma nengok Suman senyum doang bang Suman Suman gak ngomong Tapi cuma senyum doang Terus Ih Gak jelas gitu kan Terus abis itu Dia tetep jalan tuh Nah pas udah sampai Saya Di belakangnya Agak jauh sih bang Gak deketan Persis di belakangnya Pas dia sudah menghilang Dari yang belokan Saya disini nih Dia di tengah Nah pas sudah agak Menghilang di belokan sini Mbak Indah di belakang Manggil Rin Gitu kan Jadi Ya saya takutin Bukan justru bukan Dia di depan saya Justru pas Mbak Indah tuh di belakang saya Jadi manggil Rin gitu Ya saya Kayak gak bisa jalan lah bang Kayak kaget Terus kayak bingung Mau apa kan Terus Loh mbak Bukannya tadi di depan Gimana di depan Gue lagi minum kan tadi Belang gitu Jalan cepet-cepet amat Kayak tadi gitu kan Terus Ini Mbak Indah bener bukan ya Kan takut ya Kalau misalkan bukan ini Sampai Gue minum dulu kali Bener mbak Gue mau minum dulu Mau minum gak Kan tadi gue udah minum Ini minum coba Gitu Kenapa sih kata dia gitu Saya memastikan ini manusia apa Bukan Terus Ya saya tawarin minum Gak kan tadi gue udah minum Kata dia gitu Saya tepak-tepak kan Saya pegangin Terus Kenapa sih Tapi kan saya gak berani ngomong ya Kode etik di gunung Kan jangan lu ngomong apa-apa lah Kalau selagi di sana kan Terus habis itu Mbak Indahnya tuh Bingung aja Kayak biasa aja Kayak gak ada apa-apa Karena saya Ya gak cerita Terus Mbak Indah bilang Ayo rin jalan Mau duluan gak Enggak lah Kayak kapok gitu Kayak yaudah lah Mendingnya deketan aja Kalau bisa sebelahan jalan kan Terus ayo mbak bareng gitu Yaudah Ayo tempel Kata saya gitu Ayo Kenapa sih Tadi lu jalan duluan Gitu kan Enggak apa-apa gitu Pengen bareng aja Ayo pelan-pelan Nah udahlah tuh Sampai Ranukumbolo Sampai Ranukumbolo tuh Sekitar jam 4 Jam 4 sore Terus saya bilang Mbak Indah Mbak kita jangan lama-lama Di Ranukumbolo Besok aja Karena kan kita Nge-campnya tuh di Kalimati Bukan di Ranukumbolo Malam pertama langsung Kalimati Iya langsung Habisin Kalimati Samit langsung Hari terakhir nge-camp Di Ranukumbolo Terus saya bilang Mbak Indah Nanti kita kalau mau Ke Ranukumbolo Nanti aja hari terakhir Kan kita nge-camp disini Puas-puasin Saya bilang gitu kan Karena kan Belum ini kan masih jauh Karena kan dikasih peta tuh Sama yang disono tuh Yang pas kita Dikasih tau tuh Masih jauh mbak Ini masih ngelewatin Cemoro panjang Entah cemoro Cemoro apalah itu Yang habis dari Apa Ororombo itu Nah terus saya bilang Bang ayo jalan Terus duduk dulu Kaliring gue capek Gata dia gitu kan Yaudah ayo sebentar 10 menit ya Gitu Udah tuh duduk Terus habis lewatin Tanjakan cinta kan Udah biskiraan Tanjakan cinta Nah mitosnya kan Katanya kalau ditanyakan cinta Lo naik Gak boleh liat ke belakang kan Katanya lo sambil ngebatin Orangnya lo suka Tapi kan karena Memang bagus banget bang Kalau dari Tanjakan cinta Itu view-nya Liatan ukumulanya Terus akhirnya Gimana nih mbak Lo jangan nengokin Gitu-gitu kan Terus Tapi gue penasaran Yaudah gue gak nengok Akhirnya pake kamera hp bang Kamera belakang Iya Sama mau hidup Ke belakang Kan gak boleh Kan gak nengok Yang penting kan Kalau mau liat view doang Ya gitu kan Terus udah tuh Sambil bercandaan Terus gak boleh nengok Gue masih bisa liat Liat belakang mbak Terus akhirnya Barat indah nengok ke saya Ah gara-gara lu setan Jadi kan gue nengok nih Gitu Pake kamera selfie Gitu bercandaan Masih biasa aja Terus Akhirnya kita nyampe Di abis tanjakan cinta Abis tanjakan cinta tuh Akhirnya ketemu sama Rombongan trip itu Nama anak-anak Lampung Kalau gak salah itu Eh mbak Kata dia gitu kan Ayo nih makan-makan biskuit aja dulu Kata dia gitu kan Iya bang Enggak lah gue Jalannya soalnya lama Jadi Saya sama mbak Indah tuh Memang Jalannya lama Karena memang saya Postur badannya yang gemuk ya Jadi itu Memang jalan saya tuh lama Gak lama Gak lama banget sih Tapi santai gitu kan Stabil gitu ya Iya Jadi Udah lah jalan aja yuk mbak Nanti juga ketemu Mereka Saya bilang gitu Nah di Oro-Oro Mbo tuh Ada Yang mau ke Oro-Oro Mbo tuh Ada jalur yang turun Sama yang tetap naik Di atas itu loh bang Nah saya sama mbak Indah Milih yang naik ke atas Karena yang ke bawah tuh Kayak ah males banget Turunnya gitu kan Jadi kita lewat yang atas Yang anak-anak yang Nawarin lover Yang di bawah Ke jalur bawah Katanya dia mau foto-foto dulu Terus Akhirnya kita jalan Terus Nah itu sampai cemoro Cemoro kandang Apa cemoro Cemoro dowo ya kalau Cemoro panjang Entahlah pokoknya Dowo tuh panjang sama kan Pokoknya itulah Iya Lupa juga tuh Akhirnya Pas udah sampai cemoro itu Hutan-hutan Kan hutan-hutannya lumayan rapet ya bang Nah Kayaknya tuh gak nyampe-nyampe Orang kata orang sana tuh Paling sejam Nyampe jambangan Itu tuh dari jam Setengah lima Sampai jam Enam bang Gak nyampe-nyampe Terus gak ketemu pendaki Yang nawarin lover Ceritanya tuh Jadi Saya membahin dia berdua doang Lo ini Bener gak ya Bilang gitu kan Bener loh Orang tadi pelangnya ada Kata dia gitu kan Tuh kali anak-anaknya Udah pada jalan duluan Kata dia gitu Gimana nih Udah mulai gelap lagi Terus Abis itu Gak ada sweeper Jadi pas posisinya tuh Gak ada sweeper Jadi sweepernya kayaknya Gak tau kalau saya masih di belakang deh Atau gimana Karena saking banyaknya pendakinya kan Terus Saya pikir Saya ditinggal sweeper Nah ternyata sweepernya itu Ngejar saya sampai tengah-tengah Hutan itu Dari belakang? Dari depan Oh dari penyusulin Nyusulin-nyusulin Jadi dia nyusulin Kan karena dihitung mungkin ya Dia kan nunggu di jambangan awalnya Crew-nya itu sweepernya nunggu di jambangan Jadi setiap pos Itu crew Selalu ngitung yang belum ada gitu kan Wah ini si Airin nih Si Gendut belum nyampe gitu kan Kayaknya tuh Di tengah-tengah kali katanya gitu kan Akhirnya dijemput Teriakin Airin gitu kan Woi woi gitu kan Biasa tuh Terus Lama banget lu Kata gitu Gue kan nyampe-nyampe Bukannya nyampe-nyampe Jalan lu lama Kata dia gitu kan Gue capek Gue lagi gitu kan Terus Yaudah sini karylnya gue bawa Jadi yang nyampe di saya Satu orang doang bang Dia udah bau ke Kayaknya itu Mbak Indah Di bawah juga Dia double karyl Dia double karyl Namanya Mas Agung Terus Dia double karyl Lu udah istirahat aja dulu Sangat ajarin Kata dia gitu Ya Lu dingin gak Mana sarung tangannya Memang kan posisinya udah mulai dingin tuh Udah mulai gelap Udah jam 6 Terus kita pake sarung tangan Nah terus disitu tuh udah Mulai tuh Kemataan saya kan minus ya Silinder gitu Jadi Kalo ngeliat ke Atas tuh Bayang-bayang Nah yang saya liat tuh Banyak yang Berterbangan Saya pikir kan Burung ya Terus Burung banyak banget ya disini Ya gitu Katanya Sial lu Maksudnya lu jangan ngomong apa-apa Gak ada burung disini mah Katanya gitu Oh iya Terus malah gitu doang Terus yaudah tuh Udah sampe Jambangan Disitu ada 2 kru Si Ibnu sama Mas Agung ini Udah rinduduk aja dulu sih nih Nih kita udah sampe Jambangan Sampe Jambangan tuh jam Setengah 7 Jam setengah 7 malem Terus Ini Ini mbak yang katanya Orang TNBTS gak boleh maghrib Lah kita jam setengah 7 nih gimana ya Terus habis itu Gak apa-apa Udah Udah Bismillah Katanya gitu Yaudah yurin Jalan Tapi lu jangan jauh-jauh ya Jadi Saya Mbak Indah Mas Ibnu Sama Mas Agung nih Berempat ini Pada gandingan Udah kita gandingan aja Katanya gitu Kalau ada yang aneh-aneh Lari bareng Katanya gitu kan Oh iya-iya Jadi kocak sih Yang pendekian itu Lebih bukan ketakut sih Karena saya Takut ngeliat kanan kiri Yaudah saya semua ngeliatin Headlamp yang Nyorot ke bawah Karena Ya kan Keren kan jam 8 malam Sedangkan Summit Semeru tuh yang Paling cepet itu Pasti harus summit Semeru Jam 12 jam 1 tuh Kita harus mulai summit Terus jam 8 Bang lapar Gue teriak gitu kan Iya-iya nih makanannya udah jadi Gitu kan Mana tenda gue Gitu kan Tuh yang pojok Katanya dia gitu Eh lah pojok banget Gak ada nih yang Pinggiran deket Shelter Gitu kan Gak ada Lu jalannya lama Katanya dia gitu kan No sisa yang disona di belakang Gak ada sih dia gitu Terus yaudah akhirnya saya ganti baju Saya sambil prepare buat summit Ah prepare anjay Summit Semeru gitu kan Saya prepare Terus Udah lah tidur Nah pas lagi tidur tuh Udah tidur Saya inget banget itu Jam setengah 10 bang Kebangun Jadi tuh saya tuh ngimpi Dalam ngimpinya itu tuh Ada keke-keke Di depan tenda saya Dengan posisi yang sama Yang di tenda Ini kan tenda saya tuh Ngadepnya tuh Di kalimatnya ada pohon gede dua Iya Di depan shelter Ngadepnya ke pohon-pohon itu dua Yang gede-gede itu Yang ditutupin sama kain itu kan Jadi posisinya tuh Dia di depan tenda saya Duduk bersih lagi nih Lah Mukanya tuh senyum Gak bilang apa-apa Cuman tuh kayak Bersinar gitu loh Kayak ada yang nyorot Cahaya di belakangnya Kayak berwibawa gitu sih bang Tapi gak serem Gak serem Terus akhirnya Saya kebangun kaget Ih kan kebangun kan Terus Pas saya kaget Langsung Langsung kebangun Langsung buka pintu tenda itu Siapa tau tuh Aki-aki masih di depan kan Karena kayak orang Kebangun ngimpi Kayak nyata gitu loh bang Dengan posisi yang sama Gak ada Tapi dengan posisi yang sama Semlongo gitu ya Oh posisinya sama ya Terus beberapa tenda Empat Lima tenda di samping sini Di belakangnya Itu persis banget Sama yang dimimpi Sama kayak di ngimpi Ah capek kali ya Gitu kan Terus Eh mau buang air kecil nih Terus habis itu Saya bangunin mbak Indah Bang mbak Mau kencing mbak Gitu kan Terus mau pipis gitu kan Terus kata mbak Indah Hmm gitu gue doang Tapi kan saya juga gak enak ya bang Bangunin orang Namanya lagi istirahat Saya juga gak kenal Sama yang Duanya lagi Karena memang udah pada Ngorok tuh tidurnya Duh gimana nih gue kencing Terus habis itu Yaudah terus akhirnya Saya diem aja Kalau gak pipis Gue gak bisa tidur lagi Gitu kan Terus akhirnya saya parno bang Bawa depek tuh Saya bupluwit Bawa senter Ya antisipasi Kan kalau di Orang-orang cerita kan Kadang Kalau nyari Buat Buat apa Buang air kecil Takut nyasar gitu bang Kayak buat Ah gue prepare Takutnya gue nyasar lagi Gue bisa bertahan hidup Gitu kan Terus saya bawain tuh Logistik Fluid Jadi kalau kesemerkan Itu wajib ya Fluid ya Terus Headlamp Center Payung Jadi saya bawain tuh Semuanya tuh Yang saya bu depek Buat Buat saya Samit Ah keluar tuh Ya gak ada orang Saya bilang gitu kan Nah dari jauh tuh Kelihatan bang Kan ada warung-warung tuh Yang disitu Yang beretan warung-warung Ada yang ituin Itu tuh Apa namanya Api unggun Api unggun Kayaknya bapak-bapak Manusia bukannya ke shelter dulu lah Akhirnya saya ke shelter Saya bangunin kru Bang Bang Gitu kan Gue mau ini dong Mau buang air kecil gitu Eh larin Kata gitu tuh Di belakang shelter Ngapain takut Jangan jauh-jauh gitu Gak ada yang liat Gak kata dia gitu Terus Gue takut Saya bilang gitu kan Terus Udah gak apa-apa Ah pada tidur lagi bang Gak ada yang mau nemenin Akhirnya saya nekat ke bapak-bapak Yang saya liat di warung Itu kayaknya bapak-bapak Bener tuh lagi Iniin api unggun Saya dateng Kan saya emang pake jaket Terus pake topi kupluk Terus pake buff Gitu kan Jadi kaget bapak-bapaknya Kira saya setan kali ya Terus Eh gitu Kenapa mbak Kata gitu Saya mau buang air kecil pak Itu di belakang shelter aja Kenapa bilang sama saya Kan tadi gitu kan Saya takut pak Bilang gitu kan Udah disini gak ada apa-apa Kalau gak ganggu Ya dia malah bilang kayak gitu kan Ah setan Ya bilang gitu kan Terus akhirnya Terus akhirnya Ya udahlah Terus akhirnya gimana nih ya Terus Tuh mbak di belakang shelter aja Jangan jauh-jauh Kata dia gitu Ngapain ke hutan-hutan Udah di belakang shelter Gak ada yang liat Kata dia gitu Ah nila apes banget Gue sendirian Terus abis itu kan Ngelewatin lagi Yang pohon dua itu Misi-misi gitu kan Jadi sebenernya tuh Kita kalau di alam Bukannya menjadi Percaya ke hal yang seperti itu ya Kita kan punya adab Jadi lebih kayak menghormatin Kalau alam Gunung Laut Itu gak ada pemiliknya Kita semua pemiliknya ya Harus menghargain Bukannya jadi saya musrik apa gimana Si bangsa lebih kayak gitu kan Terus belakang shelter tuh Akhirnya Ya gak jauh-jauh juga Dari tenda orang Kayaknya saya pipis juga Kayaknya mungkin kedengeran Kalian mungkin yang di tenda Gitu kan Terus Ah bodo amat lah Gak keliatan guanya ini Gitu kan Terus akhirnya Malam juga kan Malam juga Headline gue usah gue mati lah Gak ada juga yang liat Misalnya lo buang air kecil Headline gue matiin ya Berdupin lah ya Lagi gue takut gitu kan Paling kedengeran Kayak air terjun mungkin Terus Terus yaudah tuh Gak berani lah bang Jauh-jauh dari gitu kan Ya kalau ada apa-apa Ya gimana Yang penting kan deket aja gitu Terus wah ada yang Ada yang pendaki nih Ada yang mau samit Anjir gue gak nyasir lah Ini mah gitu kan Jadi tuh mereka tidak berkomunikasi Tapi setelan pendaki Karena jauh bang Jadi dari belakang shelter Ke arah buat kita samit Kan lumayan tuh tracknya Jadi kan gelap Dia cuma pake hairline tiga Gak tau cewek Gak tau cowok Jalan berjejer Setelan orang mau samit Tapi awalnya saya gak tau Karena sampenya malam Saya tuh gak tau Jalur samitnya yang mana Dia ke jalur samit yang lurus Nah saya gak tau Kalau ternyata itu bukan Terus udah tuh Wah ada pendaki Tapi kok gak ada Biasa kan ngomong Yo 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 Semangat-semangat Gitu-gitu kan Ini gak diem aja Terus Ah ada pendaki Udah lah gue gak takut nih Terus itu udah kekelar Terus habis itu Saya balik ke tenda Balik ke tenda Ya gak bisa tidur lagi kan Ngapain nih Jadi cuma tidur-tidur ada bahan Tapi gak ada apa-apa disitu Akhirnya saya lihat jam Jam 12 Jalan saya kan lama Ah bangunin aja Saya kan nyewa porter pribadi Untuk samit doang Ah bangunin ah porter gue Gue mau samit duluan Biar gue sampe puncak duluan Gitu niatnya Gitu kan Terus kan karena udah packing kan Apalagi mau di packing kan Buka tenda Saya bilang mbak Saya udah prepare nih Mbak Indah gue bangun Mau kemana Rin gitu Samit gitu kan Jam berapa nih Jam 12 Ah gue mau nyampe puncak duluan Gitu kan sombong tuh Terus saya bangunin Ke shelter Terus akhirnya tuh Oh saya bawa pelakat sendiri Saya bawa pelakat sendiri Jadi Maha Meru gitu Oh puncak Semeru Ya puncak Semeru Itu pelakatnya ketinggalan kan Udah awal saya prepare Ketinggalan Jadi gak jadi pake pelakat saya Intinya ketinggalan di shelter Gara-gara saya Prepare-prepare lagi Saya bongkar Terus saya bangunin dah tuh Kru-kru Jadi Pas saya bangun Kru-kru belum bangun Sebenernya mas Karena Eh apa bang Gara-gara saya bangunin Mereka jadi bangun Bang Gitu kan Gue teriak Bangun woy Gue mau samit Gitu Porter pribadi gue mana Gitu kan Terus hari itu udah tuh bang Lu Rin Ini masih jam berapa Jam 12 Samitnya jam 1 Waktu dia gitu Jalan gue lama Gue mau nyampe puncak nih Udah gak sabar Gitu kan Gak usah sombong lu anjing Gitu kan Udah mana Ini gue cepetan Siapin nih Buat gue samit Bikinin roti Kayak apa Kayak gitu kan Saya kan buat tumblr tuh Nih sini Apa air panas Buat gue samit Gitu kan Eh lah Orang bangunnya Masih jam setengah 1 Gue bangunin Ya pendaki yang lain Jangan ringgo Masih ngantuk Terus keluar tuh dari Setter Woy Samit-samit Akhirnya gue teriakin Tuh Orang-orang Terorong Samit-samit Samit-samit Gue gitu Ya mbak siap-siap Ada gitu bangun Bang Kru nya nih Tapi kok cewek Mungkin kan Eh samit-samit Woy gitu Eh prepare-prepare Samit Nah udah pada bangun Terus saya masuk tuh Udah pada bangun Nanti dulu Riau belum apa-apa Kata dia gitu kan Udah terus Habis itu Udah prepare ini Buat saya pribadi Terus Udah saya siap Pokoknya intinya Saya siap tuh Jam setengah 1 Kalo ya jalan Saya akhirnya Mereka tuh Pendaki tuh udah Udah pada mulai Pada masuk ke shelter Nih nih Gara-gara si Airin Samitnya mas Sintar Bang Mas Sintar Ada yang langsung dateng Bang-bang minta tetanat Tidak dulu Tidak dulu nih Belum ini Belum gue prepare ini Anak setan Malah bangunin Yang lain Gerti ya gitu Terus Ya udah Terus akhirnya Udah nih Lagi lu gak mau bangun Gitu kan Jadi gue bangunin lah Awalnya tuh gak mau bangun Gara-gara gue bangunin Ya gue jengkel lah Gue bangunin aja Anak-anak yang Biar dihujuk aja gitu Di dalam shelter Terus udah Wih mbak Kata gitu kan Jadi gue memang Kalo di trip tuh terkenal Ini sih Berisik gitu Maksudnya Terkenal Ya paling Jairin suasana gitu Jadi tuh Kadang kalo saya gak ada Si Airin mana Si Airin Kayak gitu-gitu tuh Kadang suka kayak gitu kan Terus Akhirnya Udah pada bangun Tapi belum disiapin Buat yang Buat yang lain Disiapin saya duluan Karena saya request Saya juga udah bilang Sama ownernya Bang Pokoknya lu bilangin nih Sama crew lu Gue mau summit duluan Jalan gue lama Iya siapin gitu kan Terus udah ngomong Pokoknya Akhirnya udah tuh Saya udah siap Doa dulu Rin Doa Terus udah doa Ayo Rin jalan Weh anjay Udah duluan Gitu kan Anak-anak yang lain tuh Terus dengan 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 pedenya gue Iya dong Makanya Ini dong Pake porter pribadi dong Gue bilang gitu kan Jadinya bisa jalan duluan Nah gitu Nah apesnya gue Kesusul-susul juga bang Sampai gak pake porter nih Iya Jadi gue kesusul juga Sama yang terakhir Jadi tetep aja Gue tepat daki-trak Sampai Muncak bang Gue jam setengah satu Jalan ya bang Terus gue sampe puncak Lu tau gue jam berapa Jam sepuluh Iya bang Iya sembilan jam Kan tidur dulu Di ini Di batas vegetasi Jam lima baru Kan Jadi tuh udah nih Jalan Lah kesusul-susul juga Kan gitu Ayo Rin Duluan lo kesusul juga Gitu kan Ntar gue sampe Solo duluan Gue ini Mau cirihat Terus udah tuh Sama-samanya aja Saya terakhir bang Sampai mbak Indah aja Udah nyusulin saya Sama si Oh iya sama Bang Setio Yang barengan sama mbak Indah Hayorin Gitu kan Iya mbak lu udah duluan Saya bilang gitu Nanti gue tunggu di Arco Podo Kata dia gitu kan Yaudah ya Terus abis itu Saya sendirian juga Sendirian-sendirian juga Tapi masih ada pendaki Yang lain lah Yang rombongan lain Terus Abis itu Saya diem aja kan Jalan Porter saya tuh Di depan saya Jadi bawa Bawa defek saya kan Bawa defek Nah terus Pas lagi jalan Saya kan nunduk nih Karena matanya saya minus Nah disamping saya tuh Yang saya lihat tuh Kalau pohon kan ada seratnya tuh ya Ini tuh bukan pohon bang Yang Saya bilang itu Yang Kok Bulu-bulu glowing Itu warnanya hitam Tapi bulunya mengkilap sih Memang bang Jadi hitam Karena kena senter gitu Atau gimana Ya mungkin ya Pokoknya tuh bulu Ada bulu lah Pohonnya pake skin care Tapi memang beneran Awalnya tuh gak percaya kan Terus Liat Saya pikir Harimau bang Karena warnanya hitam ya Terus pas saya liat Kok kakinya kayak telapakan kuda Gitu Nah tapi awalnya kan saya Hah-hihi kan Nama porter saya Cerita ini tuh Pokoknya cerita happy lah Saya tuh Selama pendakian tuh Walaupun capek tuh Dibawa happy gitu kan Nah disitu saya kaget Diam aja Apaan ya Terus Apamacem gue sendirian Terus Jadi Pas di kiri saya Jaraknya deket kok bang Suman kayak Yah namanya jalan di Ini kan Suman kayak samping saya Persini persis Saya Nengok begini Pas saya nengok ke atas Belum keliatan mukanya bang Itu Kepala saya tuh Ada sekali Suma sampai kakinya doang Saya kaget tuh Udah gak berani lagi Bercandaan Kayak apaan nih Gitu gak berani lagi Gitu-gitu kan Saya diem Kok rambut ya Terus abis itu Kok gontrong Kayaknya ini cuman di dongeng Awalnya tuh saya langsung Kaget Terus kayak gak percaya Kayak langsung gak bisa jalan Kaki bang Terus Ya apaan nih Kok dia kayak megang Ada Megang begini tuh Kayak Tombak ya Kayak tombak gitu Ih Ini mah Ada tangannya Gitu Jadi kan kalau kuda Gak mungkin gitu kan Terus Abis itu Udah tuh saya takut kan disitu Saya cuman Tereakin porter saya kan Jaraknya agak lumayan Pak Pak Apa rin gitu kan Kenapa Pak Bentar deh Belang gitu Bentar-bentar gitu Lu bisa gak gue minta tolong Apa Apa rin gitu kan Tolong dong tarikin tangan gue Belang kenapa emangnya Gue kayaknya udah gak bisa jalan Lu mau turun Enggak bukan mau turun Maksudnya lu bawa gue Geret ke atas Gue udah Kayak rasanya tuh kayak udah gak bisa lari Saya udah gak bisa jalan bang Lihat kayak gitu Nah ternyata di sisi kanan saya juga ada gitu Tapi saya gak berani lihat Jadi pas saya digeret Saya cuman ngelihat ke bawah begini Di ekor mata saya Cuman ngelirik-ngeliriki doang Tuh ada enam pokoknya Kan Sini satu Sini satu Jarak Sekitar 200 meter ada lagi Jarak lagi Ada lagi Ada enam Berarti Nah itu tuh jaraknya gak sampingan Dia tuh kayak ada jaraknya gitu bang Itu apaan ya Terus habis itu Dalam batin aja sih Iya ya maaf-maaf Kalau Kalau ada salah gitu Tapi kan saya gak pernah ngomong yang aneh-aneh sih Selama di gunung Gak pernah ngomong yang Sompral Gak pernah sih kayak Ah gunungnya mah pendek Gak pernah kayak gitu Jadi saya tetep menghormatin Cuman memang cari topik pembicaraan Sama temen-temen saya Pendakian Kayak bahas-bahas yang Lelucon yang lucu-lucu aja Bukan yang kayak menyepelekan alam lah gitu Gak pernah kayak gitu juga Terus Saya pun Kalau buang air kecil pun Juga permisi Kayak numpang gitu kan Terus Gue bikin salah apa ya Diliatin kayak gini Terus habis itu udah tuh Rin lu kenapa katanya gitu Enggak pak Terus habis itu Saya mau nangis kan Karena takut Bang Karena Gak percaya Awalnya tuh gak percaya Ada kayak gituan Itu apaan Karena Memang Ya gimana sih bang Kalau cuma diliatin Kayak Ya macem kayak Apalah Misalkan berbentuknya Manusia atau apa Masih biasa ya Ini kan gak lazim ya Maksudnya Kuda Tapi atasnya tuh Dadanya manusia Belum keliatan mukanya Gak keliatan Orang tinggi banget Cuman Rambutnya tergerai Panjang Sampai Sampai Mau sampai kakinya gitu bang Jadi Kayak Gondrong gitu Terus Ayo Rin Jalan Agak jauhan aja deh Gak apa-apa Sisirat di depan Ya udah Terus akhirnya Saya gak kuat Saya duduk Terus Udah tuh Saya udah gak kayak Biasanya Gak lagi Ngobrol Terus Si porter saya Laperin gitu Udah lah Takut ditawarin makan Terus Enggak saya gak lapar Mau ngerokok Kata dia gitu Ini kalau lu mau rokok Gue kan Kalau setiap Ke gunung tuh Bosa selop kan Jadi suka gue Suka Ya bagi-bagiin Biar asikin aja gitu kan Nih gue ada nih Mau ngerokok Tapi mentol Ngerin saya juga ada Kata dia gitu Mau ngerokok gak Kalau saya naik Justru gak pernah ngerokok bang Kalau turun Biasanya saya ngerokok Karena gak kuat kan Iya betul Udah lah dingin Terus abis itu Rin lu gak apa-apa Kata gitu Enggak apa-apa Ayo pak Jalan pelan-pelan aja Dia sih nanya Dikasih lihat ya Iya pak Bilang gitu kan Udah jangan dihiraukan Gak tadi gitu Permisi aja Gak tadi gitu Iya pak Terus akhirnya Akhirnya sampai Arcopodo Nah awalnya tuh Saya pikir Arca besar kan Ternyata tuh kayak Batu Arca kecil gitu loh Yang dibawa Sebelah kanan Pas kita nyampe Ada di sebelah sini Terus tuh Namanya Arcopodo Jangan duduk disitu Gak tadi gitu Enggak saya gak mau duduk kok Saya bilang gitu kan Lanjut jalan aja Terus kenapa sih gak mau bercandar lagi Katanya reporternya gitu Capek ya kata dia gitu Enggak sih Nanti aja loh Nanti aja nanti Terus akhirnya udah tuh Terus udah tuh Udah mulai pasir Kerikil-kerikil pasir Gitu kan Anjay Saya bilang gitu kan Udah mulai lagi nih Kan semangat tuh Anjay udah mulai Samit nih Saya pikirin ya Ya yang saya pikirkan Tidak sesusah itu kan Semeru Udah tuh nyampe Cemorotunggal ya Sampai Cemorotunggal Nah Rin nih Cemorot terakhir nih Gitu gitu Batah vegetasi terakhir Itu bang Anginnya udah bunyi Bunyi kenceng banget Itu waktu saat itu kan Saya kaget Karena saya kalau ke gunung Gak pernah ngedenger kayak gitu Kan kalau gunung yang saya naik kan Masih ada vegetasinya lah Kayak Kayak selamat Atau laut tuh masih ada Jadi itu kayak Ya gak kedengeran angin-angin Kayak gitu kan Itu kenceng banget bang Kayak puting beliung gitu Kayak kenceng banget bungunya Tuh apaan pak Itu angin Gitu kan Ini kan vegetasinya udah gak ada pohon-pohon Terus akhirnya udah tuh Nah Saya naik Naik Sampai tengah-tengah Jadi tuh ya gitulah Tau sendiri kan Summit Semeru Udah naik satu langkah Turun tiga langkah Kayak pasir bangunan kan Karena dia kan Iya kan Kalau Rinjani kan beda kan bang Agak padat Agak padat Karena ada kerikilnya Kalau itu bener-bener Kayak pasir bangunan Terus abis itu Anjir lah Gue kayak kupro ini Gila gue naik pasir gitu kan Pak ini saya gak nyampe-nyampe nih Kayaknya tadi saya udah naik Udah Rin Sabarin aja Baru ini kan ke Semeru Katanya gitu Iya saya baru track kayak begini pak Udah nikmatin aja Katanya gitu Jadi pas sampe Bata vegetasi tuh Saya jam Tiga Jam setengah tiga deng Jam setengah tiga Jadi Headlamp saya ya Bateranya ketinggalan Ketinggalan di Ini keril Saya lupa Gak saya masukin ke mana Ke depek Wah redup nih dengan pedenya Bawa gak Bawa dong Lihat Ketinggalan pak Bilang gitu Ini pake headlamp saya Terus akhirnya pake headlamp dia tuh Naik-naik headlampnya Sama juga dia Saya lupa ngecas mbak Udah capek banget gue Sama gitu Nih lah Gue bilang gitu kan Mendingan kita duduk aja dulu Gak ada benernya Terus Habis itu udah tuh Iya saya lupa ngecas Ya udahlah Terus akhirnya Gak keliatan Karena saya gak bawa kacamata kan Saya duduk tuh Udah lah duduk dulu Ayo Rin ngerokok Gak apa-apa kali ngerokok Terus batang Iya kali ya gitu kan Udah tuh saya ngerokok Karena dingin banget kan Disitu dingin Karena anginnya sih Dingin-angin kan Terus Saya tuh ngantuk Kawannya tuh ngantuk bang Karena kan Tau sendiri ya Jam 8 nyampe Paling saya tidur setengah jam doang Yang kebangun itu kan Dari jam Yang saya buang air kecil itu Gak tidur lagi Langsung samit kan Itu saya ngantuk tuh Saya mau tidur Saya kan Ke pinggiran Ke pinggiran terus Saya mau tidur Terus Si Porternya bilang gini Rin apa Jangan tidur ya disini Kenapa emangnya Pokoknya intinya jangan tidur Kalau disini Kenapa emangnya pak Takut bablas Kata dia gitu Katanya sih Kalau yang istirahat disitu tidur Bablas gitu bang Katanya gitu kan Oh gitu Yaudah lah Gue gak tidur Nungguin tuh bang Sampai jam 5 Biar agak terangan kan Karena Semua hairlame nya Redup Terus udah agak Kelihatan tuh Kebuka matahari dikit Saya mulai jalan pelan-pelan Nah dari situ tuh Gak ada apa-apa sih Sampai jam 10 itu tuh Wah Sampai puncak tuh Saya pendaki bener-bener Pendaki terakhir bang Boro-boro Pendaki terakhir rombongan Pendaki semua yang Naik Semeru pada saat itu Saya adalah pendaki terakhir Sampai ke puncak Weh anjir sih Airnya nyampe juga Weh Sorakin kan Sujud dulu mbak Sujud dulu Wah udahlah capek kaki lemes ya kan Cuma nangis doang Ya capek sih bang Ya pokoknya Tapi terbayarkan Tapi terbayarkan Jadi Semeru tuh ya Makanya kenapa tadi Saya kasih nilai 9 Ya itu Dari view-nya Dari spot Semuanya bagus Terus dari Ya pokoknya tuh Menurut saya Summit Semeru tuh Terberat lah diantara Ya walaupun Kerinci Atau Dikomper ya Tapi kan ini Menurut saya pribadi ya Menurut saya sih Tetap beratan Semeru Summitnya ya Daripada Rijani memang jauh Tapi Apa mentalnya sih Mentalnya Kalau Kalau Semeru tuh Kayak Udah keliatan bang Sebenernya Puncak tuh udah keliatan kan Kayak Masih jauh aja Kayak gak nyampe-nyampe gitu Udah tuh sampe jam 10 Sampe jam 10 Nah Eh tapi saya lupa Pas di Pertengahan itu Jadi pada saat itu Semeru tuh Kan ada namanya tuh Letusannya jonggrang Saloko Apa saloka Jadi tuh Itu tuh pas Pendakian saya Itu adalah Letusan terbesar Jadi bapaknya bilang Mbak-mbak Ini tuh Setiap berapa puluh Berapa belas Berapa puluh Berapa puluh tahun Sekali tuh Itu yang terbesar Jadi tuh Dia langsung bilang gini Wah berarti Direstuin Mbak Meru Katanya gitu Terus Saya kan langsung Ingat ya itu Yang saya dikasih liat Kakek-kakek itu Apa Mbak Meru itu ya Terus saya bilang Mbak Meru tuh Yang pake baju putih Bukan sih pak Saya bilang gitu Yang pas saya dikasih liat Kalimati Loh Mbak Mbak emangnya Kapan liatnya Katanya gitu Ya kayaknya Itu ngimpi Tapi itu kayak nyatanya sih pak Bilang apa Katanya gitu Gak bilang Suma senyum doang Ya wis mbak Dia orang Jawa Timur Ya wis mbak Berarti mbak Direstuin Mbak Meru Mbak Meru tuh siapa ya Bilang gitu kan Maksudnya Warga atau apa Ya pokoknya tuh Islanya tuh Dulu juru kunci disini Dia bilang gitu kan Oh Masih ada pak Gitu kan nanya Udah bang Maksudnya dibahas Ayo jalan lagi Gitu Terus akhirnya udah tuh Sampai puncak Nah pas pendakian saya tuh Itu memang letusannya besar Bang Kayak mau meletus Jadi tuh geter Abang ke SMR tuh geter gak? Gak sih Gak sih geter Sampai geter Sampai Sampai bener-bener geter Kakinya geter Semuanya geter Jadi kayak bener-bener Letupannya itu Iya Yang membuat itu Geter banget Jadi Si bapaknya Bilang ini Mbak Ini kan udah jam setengah sepuluhannya Kalo disini Kalo lewatnya jam sepuluh Gak boleh lama-lama Soalnya Dah saya takutnya Menuju ke arah puncak Kata dia gitu Yaudah saya mau foto-foto doang Nah Karena Memang saya ditunggu sama temen-temen Jadi tuh Walaupun mereka udah pada Nyampe jam tujuh Jam delapan Ada yang nyampe nya jam lima Di atas bang Nungguin saya doang bang Buat ada foto bareng Tuh tungguin si gendut Dia gitu kan Masih dibawa Dekat dari atas keliatan kan Jadi Katanya sih pas Dia di atas Pas mereka di atas Ngeliatnya mantauin saya Nah lupayan tuh Udah naik lima meter Jadi tuh diliatin kan Terus sampai jam sepuluh Nungguin Ayo foto dulu bareng Gue tungguin lu disini Gak ada gitu Ya Terus kan biasa Kalo open trip kan Gunung Semeru Gitu-gitu kan Lu yang ngomongin Gitu kan Ya saya yang ngomong Terus akhirnya yaudah lah Kita foto-foto video Udah tuh Gak lama saya turun Pas Mereka udah pada turun Gue duluan nih Ari Nungguin lu doang nih Anjir gue lapor Gitu kan Ya thank you Thank you gitu kan Gue bilang juga apa Gue bilang gitu kan Pasti nungguin gue Gitu kan Udah pada turun tuh Turun duluan Disitu tuh ada saya Porter saya Terus ada beberapa kru Semuanya kru sih Ada delapan orang Termasuk saya Terus Pas lagi mau turun Posisinya bener-bener Udah 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 clearance Jadi udah bersih Pas saya Masih disitu Sama porter saya Jadi di Semera tuh Di paling ujungnya tuh Ada Kan Semera tuh lapangan luas ya Dia bisa buat 50 mungkin bisa gak sih Kayak Luas lah ya Jadi disebelah sana tuh Ada alas saya smograft kan bang Yang disebelah sananya Jadi Jauh dari puncak Nah saya tuh bilang Ke porter saya Papa Boleh kesana gak Saya nanya gitu Gak boleh mbak Soalnya tuh alas saya smograft Tapi yang saya liat disana tuh rame bang Tapi bukan pendaki Kayak warga Saya pikir kan lagi ada acara Biasa kan ada upacara gitu-gitu kan Itu tuh warga Jadi pake bajunya tuh Pake baju biasa Bukan pake baju pendaki bang Jadi tuh yang Ada yang pake jari Ada yang pake kebaya Ada yang Cuman pake bapak-bapak kaos Sama cana pendek Cana pendek-pendek itu Kayak warlock lah Kayak gitu Nah disitu aja boleh Banyak orang Gitu kan Mana ada orang sih mbak Artinya gitu kan Itu banyak Saya bilang gitu kan Orang pada lalu-lalang Tapi tuh mereka tuh ngobrol bang Tapi gak tau ngobrolin apa Jadi tuh kayak Berinteraksi gitu loh Kayak Jalan kesini Jalan kesana Jadi rame Ada kali yang saya liat 20an Banyak lah itu ya Banyak yang di alat seismografi tuh Nah terus kata bapaknya Gak mungkin ada yang boleh Karena itu alatnya Sensitif Takutnya ada yang jahil Digoyang-goyang Kira gempa Gempah Ternyata Ternyata Pendaki setan Yang laknat gitu kan Yang goyang-goyang gitu Terus kata Kata itunya sih gitu Maksudnya Siapa tau ada pendaki yang jahil gitu kan Iya pendaki laknat Yang goyang-goyang Seismografi ya pak Tapi banyak Saya bilang gitu Udah lah Mungkin bapaknya tuh mikirnya Wah ini anak gak beres nih Suka ngeliat yang aneh-aneh Kali gitu ya Terus Udah ya mbak turun Katanya gitu Iya iya Terus udah tuh Kan porter saya di depan saya Saya Belakangnya Belakang udah gak ada orang Udah kelihan Sudah gak ada Pokoknya udah gak ada pendaki Jadi tiba-tiba tuh Ada yang bisikin saya Suaranya tuh kenceng bang Laki-laki Terus kayak Berat gitu Suaranya berat Gak marah Cuman dia ngomongnya Kan bapaknya orang Bali ya Ngomong pake biasa Bali Matur sukme Itu tuh kayak Ditekan gitu loh Kayak ditekan Matur sukme gitu Pokoknya tuh Penceng gitu loh Matur sukme tuh Terima kasih Oh terima kasih Kayak Matur suun gitu Terima kasih Matur sukme gitu Terus Saya kaget itu Siapa Kayak bener-bener Di belakang saya Dibisikin gitu Tapi Suaranya tuh Kayak ditekan gitu bang Nah gak lama Saya denger itu Geter Geternya lebih geter Daripada saya Setelah Yang naik-naik Yang masih di bawah Masih Masih di puncak-puncak itu Itu lebih Lebih geter Orang Itu kenceng banget tuh Sampai saya berhenti kok Jalannya Karena itu bener-bener geter Langsung letusannya Lebih gede lagi Jadi Kan Ada tuh yang Saya sempat nyirimin ke tim Abang kan ada video-videonya juga yang Si Jonggrang Soloko ini Jadi itu letusannya yang saya kirimin video itu lebih gede lagi Jadi gede banget terus Sampai Apa namanya Saya nengok gini Gak ada orang Yang ngomong itu siapa Saya lagi slingas tingguknya nyariin Nah Saya tuh nyariin slingas tingguk Bukan ngeliatin si letusan itu Cuman si porter saya Nengok ke saya Taunya saya tuh kaget Denger letusan itu Kata porternya cuma nengok Mbak kaget ya Gede Kata dia gitu Enggak bukan Saya bilang gitu kan Kenapa Udah ya turun Takutnya erupsi Soalnya kan Posisinya kan tuh Sesmograf tuh di atas Kalau misalkan terjadi Suasa Jadi bencana suatu waktu Yang aman yang dibawa kan pasti Yang di atas kan gak tau Karena kan posisinya Kita gak tau ada info atau apa kan Karena kan sesmografnya di atas Makanya kenapa Mungkin Taman Nasional Wanti-wanti itu Karena memang Semeru Memang aktif banget Kita naik pun juga Di siaga kan Terus udah tuh Kita turun Ayo mbak Letusannya aku makin gede ya Saya ngeri juga Kata dia gitu Ayo mbak turun Turun tuh Kan dari turun puncak tuh Kayak ada zigzag Kayak ada batu-batu gede Terus zigzag Agak gini kan Baru Turun lurus gitu kan Nah pas di zigzag itu Masih banyak kru Si tripnya ini Barang sama saya Nungguin saya Nah saya dari puncak itu tuh Di tengah-tengah bang Di tengah-tengah tebing Kan di Semeru tuh Ada tebing tuh Di sisi kanan Kalau kita turun dari sisi kanan Situ ada tebing Batuan Kayak batu-batu karang ya Tipenya kalau di Semeru kan Kayak batu-batu karang gitu kan Itu tuh ada yang tiduran bang Ada yang tiduran Pake jilbabnya hitam Terus pake jaket hitam Adanya tuh di kanan Deket Deket blank 75 gitu Nah terus abis itu Saya teriak sama Sama si Awalnya sama porter saya Papa-papa Kasih tau deh Mbak-mbak yang depan itu ngawur Saya bilang gitu kan Ngo istirahat-istirahat Sampai aja jangan di tebing Takutnya jatuh Mana tau mbak Wartnya gitu Itu loh yang disitu Saya tunjuk nih Ya kan saya tunjukkan Ya harusnya kelihatan lah Orang kita Kalau di atas kan kelihatan semuanya Yang disana Cuman satu orang doang Yang saya lihat disitu Yang itu loh Gak ada mbak Sampai saya gak percaya Sampai saya teriakin Minta tolong si Ibnu Yang Ibnu Krunya itu Ngo Tolong kasih tau Mbaknya itu Dia ngapain sirat disitu Sampai saya tuh Ya teriak Saya marah Takutnya jatuh gitu Maksudnya Kalau sirati Enggak ada Pokoknya dari tujuh orang Itu Saya mintain tolong Buat ngasih tau mbaknya itu Gak ada yang lihat Terus Akhirnya Saya diem Kayak Apa Bukan orang ya Yang saya lihat Terus Porternya tuh makin Khawatir Akhirnya Porternya bilang sama saya gini Mbak Ayo mbak turun aja Takutnya Saya takutnya mbak Kenapa-napa Kata dia gitu Akhirnya Saya digeret sama porter saya Sampai diajak lari bang Dia bilang Mbak Kalau ngeliat yang mbak yang tadi Ngasih tau Jangan nengok ya Kata dia gitu Udah turun aja Kata dia gitu Iya pak Saya bilang gitu Sampai porter saya tuh Ketakutan Bang Sampai Turun tuh sampai jatuh-jatuh Sampai dia nungguling-guling Karena bawa saya turun Buat lari gitu kan Terus Akhirnya Pas udah Sampingan sama si Yang saya lihat itu Tetap masih ada Saya nengok bang Gak ada berdarah Gak ada apa Cuman dia tuh Posisinya rebahan Saya masih inget banget kok Dia tuh pake jilbabnya hitam Terus pake jaket hitam Ya setelan pendaki Gak ada bawa tas Cuman dia nih Lihat ke atas awan Tuh kayak chill aja gitu Kayak santai Kayak Menikmatin aja gitu Terus Mukanya pun Kayak Biasa aja Kayak ya manusia gitu kan Terus akhirnya Saya turun Sampai cemoro Tunggal Terus Porter saya bilang Mbak Mbak emang suka ya diliatin Yang itu-itu Ya gak tau Orang saya emang diliatin Tapi kan Kalau saya liatin Saya suka bilang Maksudnya Yang saya liatin Ya normal-normal aja Kayak bentuknya gitu kan Kecuali yang Kayak kuda tadi Saya gak benar-benar dibilang Karena menurut saya kan Gak normal kan Tapi kalau kayak Bentuknya manusia Saya bilang Karena saya gak tau itu Gak bisa bedain Terus Ya udah Terus akhirnya Turun tuh sampai kali mati Sampai kali mati Packing-packing Biasa Terus sampai ke jambangan Di jambangan Karena turunnya tuh aku Jam Dua Jam dua siang Jam dua siang Jam dua siang Dikali mati Jam tiga Mulai jalan Karena packing dan makan Sampai jambangan Terus sampai cemorot Tunggal Magrib-magrib lagi aja Udah sampai Yang Orang-orang Orang-orang Katemu lagi sama si Ibnu Bertiga doang Awalnya ramean kru Tapi karena tau Kalau saya suka Kayak aneh-aneh Begitu loh Mereka gak ada yang Mau nemenin saya Jadi kayak Duh lu aja Lu aja Temen si Ayrin Lu aja Lu aja gitu Kayak gitu-gitu Padahal saya juga Ngapa-ngapain ya Maksudnya saya juga Nganakut-nakutin juga Cuman kadang Saya tuh gak bisa Ngebedain ini manusia apa Bukan Kadang kalau memang Berbentuk manusia bang Oke Kan ya gak ngerti ya Terus Akhirnya Si Ibnu tuh kan Kebelet Jadinya tuh Jadi ada saya Mbak Indah Bapak Punya ini gak air Gitu kan Ada gitu Gue mau ini dong Mau minta gitu Tapi Temenin gue ya Gitu Sampe ranuk umbolo Jangan ditinggal Terus dia diem aja Yaudah lah Gak apa-apa Kata dia gitu Bagaimana lagi ya kan Terus udah tuh Sebelum lewat Oro-oro Mbawa tuh Udah gelap Udah maghrib lah Saya kan udah ganti Baterai Headlamp saya Yang gak kebawa ini Kalau secara Entahlah Kalau Kalau secara Saya pikir Kalau misalkan Baterai baru dipakai Karena kan saya baru Masukin tuh baterai Itu tuh Langsung redup bang Saya bawa 4 baterai Saya gunta ganti Gunta ganti tuh Tetep redup Lewatin Oro-oro Mbogo Yang banyak Bunga verbenanya Itu masih tinggi kan Bunganya pas saya lewat Baterai ini gak gue pake Nuk Gue sampe ketinggalan nih Baterai Gue udah ganti 4 kali baterai Tapi selalu redup Gue bilang Saya bilang gitu kan Terus Dingin kali dingin Kan kalau baterai HP juga dingin Juga kesedot Karena dingin Ya kali ya Terus Udah tuh Ngelewati lo-oro Mbogo Agak lumayan panjang juga kan Bang Jadi posisinya Itu di depan Saya di tengah Bainda di belakang Saya tuh ngeliat Anak kecil Bang Banyak Anak kecil ada 9 Atau ada 10 Kayak main peta kumpet Nah disitu saya bilang Nenu Ini anak kecil Anak tukang warang kali Saya bilang gitu kan Bisa gak Gak usah bilang Kata si Ibnu di depan kan Bisa gak Jangan bilang Kata dia gitu Wah berarti Memang gak ada anak kecil nih Kayak Anak kecilnya kayak ngajakin main Bang Bang Kayak gitu-gitu tuh Kayak Sampai saya pun Ditarik kok Orang saya jatuh ke Semak-semak itu Verbena Dikirain Mbak Indah kan Saya di depan Mbak Indah Rin kenapa Rin? Kirain ke Selandung kan? Enggak-enggak Karena saya tau Si Ibnu bilang Jangan bilang Jangan bilang Berarti kan Itu bukan anak Ini kali ya Karena memang maghrib sih Bang Ngapain di Ororombo gitu Anak peta kumpet Saya pikir awalnya Emang berbentuk anak bocil Saya pikir anak warung kan Biasanya ada punya anak gitu kan Pada main Terus saya pikir-pikir juga nih Anak maghrib ngapain main disini gitu Walaupun warga-warga lokal Juga mikir-mikir juga kan Kayak main di hutan gitu Terus Saya diemin tuh Sampai saya jatuh Ditarik Naik tuh Kan dari Ororombo itu Agar naik nih jalan Buat kita naik ke Tebingan Yang mau ke Tanjakan Cinta itu Udah dari situ Sampai Ranu Kumbolo Nyampe tuh akhirnya di Ranu Kumbolo Jam berapa itu Ranu Kumbolo? Jam Malam? 8 anda? 7 gak gak? Jam 7 jam 8 Jam 7 jam 8 Terus akhirnya Awalnya udah dibukain tenda kan Di pinggiran Ranu Kumbolo Tapi Ranu Kumbolo itu menurut saya Spot paling dingin Daripada kali mati Itu dingin banget sih Itu lagi dingin-dinginnya Semeru sampai ada Apa sih? Bungkahan salju Es gitu kan Itu minus berapa gitu Pas saya disana Terus saya bilang Eh gue gak mau di tenda gitu Mau tidur dimana Ran? Di shelter lah Gue bilang gitu kan Tuh bareng sama porto-porto gak apa-apa Kata dia gitu Gak apa-apa Gitu kan Udah tuh Terus akhirnya udah tidur di shelter bang Terus Amma Mbak Indah Awalnya kan Kalau sendirian kan ngeri juga ya Maksudnya Gitu kan Walaupun udah kayak Sohib sendiri kan Kayak gak etis Kalau sendirian cewek di dalam Ajak Mbak Indah Mbak ayo tidur di shelter Gak apa-apa Rin Gak apa-apa Dari pada tenda tau dingin Pokoknya Gue bujuk-bujuk tuh bang Biar dia mau di shelter Di shelter Kalau di shelter mah anget gitu Lu minta air gampang gitu-gitu kan Kan ada toilet ya Waktu jaman saya tuh Udah ada toilet di Ranukumbolo Gue ke toilet Saya bilang gitu Oh yaudah mau Akhirnya saya berdua tidur di shelter Nah gak lama tuh Ada lagi tuh Kerombongan Si tripnya juga Trip saya juga Jadi kayak minta minum gitu Mbak lu pada tidur sini Iya pada tidur sini Gue boleh gak tidur Boleh Gue bilang gitu kan Jadi tuh Memang ini sih Memang saya tuh suka kayak gitu Suka kayak kompor Itu yang cewek-cewek Suruh pada tidur sini aja gitu Terus cuma krunya Sepan sih Akhirin gitu kan Biar ramean kan Biar ada cewek-ceweknya Ya leh Aku ambil SB ya mas Kan gak enak juga kan Porter atau Kru bilang Gak boleh mbak Lah ini anak dua boleh gitu kan Jadi tuh saya Gara-gara saya Jadi cewek-cewek banyak Yang tidur di shelter Terus saya bilang Udah lah gak apa-apa Cewek-cewek Lu dingin gitu kan Di luar Iya deh Awas aja kalau yang laki nih Ikut tinggutan segala Gete gitu Iya aman Ntar Terus yaudah tuh Cewek-cewek tuh ada kali Enam orang apa tujuh orang Akhirnya Sampai besok pagi Terus akhirnya kita packing Turun Ke Ranupani kan Nah dari turun itu Yang pas Dari lewatin pos dua Itu tuh gak ada apa-apa Tiba-tiba Pas lagi jalan-jalan Jadi pas Kita jalan tuh Banyak Rangers Naik motor Ke LX gitu Jadi nanyain Kan gak tau Kalau ternyata Gunung Semeru tuh Mau ditutup Hari itu Jadi kita tuh Rombongan terakhir Bang Di Semeru Jadi sebelum Semeru ini Tutup sampai sekarang Kita tuh adalah Semua yang Tanggal 5 Atau tanggal 6 Juni ini Adalah pendaki terakhir Bener-bener pendaki terakhir Yang berada di Semeru Jadi saya tuh Hari terakhir Bener-bener yang Udah gak ada lagi Jadi dari Semeru itu Tutup PPKM Sampai meletus Udah gak ada lagi pendakian Cuman Ya kita terakhir Terus kayak laik naik Ranger gitu Kayak polisi hutan gitu Mbak di belakang masih ada orang gak Ya masih lah pak Bilang gitu kan Terus Naik aja coba Gitu kan Enggak Maksudnya rombongan Masih ada gak di belakang Yang nge-camp Gak ada Bilang gitu Coba aja ke Ranukumbolo Masih rame Terus habis itu Ya lagi udah tau kan Masih Masih ada orang kan Orang masih jam berapa ya Saya ketemu dia tuh jam Pagi masih pagi Jam 10an Enggak Kan jalan dari Ranukumbolo jam 12 Oh jam 12 Jam 3 lah Jam 3 saya ketemu itu Apa namanya Yang polisi hutan Emang kenapa pak Mau tutup Emang iya Besokan iya mau tutup Oh iya pandemi nih Mau ditutup Oh Jadi kita pendaki terakhir pak Iya makanya kita mau Sapu pendaki yang Di belakang udah gak boleh lagi Yang udah daftar Di hold Langsung suruh pada puter balik Gak boleh naik lagi kan Terus Kita mau nyapu pendaki nih Kita udah gak bisa lagi nge-camp Lagi Penambahan waktu udah gak bisa Kan tadi gitu Oh gitu Iya deh Terus akhirnya udah tuh Dia jalan naik Gak lama dari polisi itu Pada Pada patroli Kan udah gak ada tuh Udah sepi lagi Kita berdua lagi Dari sisi kanan saya Yang jurang itu Mendengar Aungan macan Bang Kan saya kaget ya Tengah ribolong Maksudnya siang-siang Kayak Bener-bener macan bang Kayak Saya kan takut ya Karena takut macan beneran Sampai saya tuh teriak Hah gitu kan Sampai tutup muka Sampai tutup muka Terus mbak Indahnya kan di depan Mbak Indahnya takut Takut Maksudnya kaget Sampai mbak Indahnya Ayo deh cepetan gitu Kayak panik gitu Ada macan bang Ada macan Saya gitu Mana ada macan Cepetan ayo lari Gak tadi gitu Terus Saya kakinya kan gak bisa Gerak gitu Biasa kan Terus Ayo cepetan kenapa Bengong Gak tadi gitu Bentar Tuh gak bisa jalan Akhirnya mbak Indah Muter balik Ditarik saya Ayo kenapa gitu Tadi ada suara macan bang Kenceng banget Dengar gak Enggak Gak Gak tadi gitu Udah tiba kaki saya Yang awalnya gak kenapa-napa Kerasa panas Kayak kebakar bang Rasa kayak kebakar Sampai Saya lepas sepatu Nah agak majuan lagi Ternyata ada mas Farhan Sama mbak Mbak Kak Anggi tuh Nungguin saya Di deket Yang deket Pintu mau selamat datang itu Disitu Sebelum sampai situ Saya udah ganti sendal Bang Farhan nya nyamperin saya Karena Sayanya lepas sepatu kan Saya gak buah sendal Terus Pake sepatu sendal Eh pake sepatu sendalnya Bang Farhan Akhirnya dipinjemin Kenapa rin kaki lu Tadi gak kenapa-napa Gue turun gitu Tapi ngerasanya panas banget Kayak kebakar Sampai Ada gelembungan air Tau gak sih Kalau misalkan kita kena Minyak atau kena Melentung gitu Melentung gitu Dan banyak di telapak kakinya Terus Itu mah Kegesrek-gesrek pasir kali Lu Tuh Apa namanya Ya saya positive thinking ya Karena memang Gators kan Kalau kita ke Semeru Harus pake Gators kan Karena Karena masuk pasir Memang Gators itu Beli di Ini sih Maksudnya gak begitu Rekat ya Jadi masuk Pasir beberapa Gitu Mungkin saya positive thinking Ah iya kali gue Kena pasir Tapi baru terasa Sekarang Karena dipake jalan terus Terus yaudah Terus akhirnya ganti Sendal Terus yaudah Kita balik ke Ranupani Dengan selamat Gak ada apa-apa Sebelum itu Kita juga foto-foto lagi Di Pindu Kedatengan Terus Yaudah terus Sampai sekarang sih Makanya tadi yang saya Nanya yang Eh yang saya bilang Pendaki Yang saya Di puncak Tidur ya Tidur itu Jadi sebenernya tuh Saya Gak tau itu siapa ya Maksudnya itu pendaki siapa Pas udah dirumah pulang Saya gak pikir itu pendaki siapa Biasa kan Saya suka nonton-nonton Youtube Saya lupa itu di Cerita Youtube nya siapa Ada tuh muncul Bersama pendaki Apa namanya Yang meninggal di Semeru Gitu-gitu tuh Terus saya nonton kan Terus saya nonton Nah setiap narasumber kan Biasanya dia ngasih Instagram gitu kan Tapi memang kejadian nyata Pada saat itu Memang kejadian Semeru Ada yang meninggal Yang ketimpa batu gitu kan Terus Ya kepo lah saya Akhirnya saya follow aja Instagram si mbak ini Saya DM Jadi saya DM Mbak mohon maaf Saya bilang gitu kan Mohon maaf Jadi si narasumber yang ceritanya Ceritanya sampe sekarang pun Dia kapok udah ngena ke Semeru lagi Gara-gara kejadian itulah Saya minta maaf Kayak Mbak maaf ya Membuka luka lama Gitu kan Saya cuma mau tanya mbak Gitu Terus Ya gitulah Akhirnya Saya ceritain Saya waktu 2020 Saya ke Semeru kan Jadi kan kejadiannya Ternyata sebelum 2020 Terus Saya tuh diliatin Gini Terus Sebelum dia bilang Sebelum dia bilang Yang meninggal itu Sama ngasih fotonya Kan saya udah ngasih tau tuh Ciri-cirinya kan Gak lama saya ngasih itu Dia cuman bilang Loh kok mirip Gitu Terus langsung dia ngasih fotonya Ternyata ya Itu Benar Terus makanya kenapa Saya tadi bilang Pendaki yang Mungkin pendaki itu kali ya Terus tapi kan gak tau juga ya Kan Yang meninggal di Semeru Banyak gitu kan Kayaknya gak Bisa memastikan itu Dia kah Tapi Dengan ciri-cirinya Seperti itu Sama Tapi kan Yang Sebelum media sosial Ini ada Semeru kan udah dibuka Gitu loh Maksudnya Pasti banyak juga Ada kejadian yang Entah Meninggalkah disana Kan kita Ada yang terekspos Ada yang enggak Mungkin Yang bukan terekspos kah Atau dia kah Gak tau juga Cuman Memang Kebetulan mungkin Pas saya kan kepo Karena saya penasaran Siapa gitu kan Terus yaudah Pasti kasih lah Kok mirip Oh ya mungkin Ini kali mbak Gitu Yaudah Dari situ Makanya saya bilang Kenapa itu Mungkin pendaki yang Udah Ninggal Gitu Tapi saya gak bisa Memastikan apa bener dia Gitu Akhirnya dengan pulang ke rumah Dengan selamat Sematu satu rombongan Berarti pulangnya ke Semarang lagi Iya kan Mereka pada pulang tuh Pada pulang Pada ribet-ribet deh tuh Pada Gue pulang Naik apaan ya Susah itu bang Pas kita pulang Pendaki kesian Karena gak Bisa naik kereta Kan udah pada masa tiket Dikancel sama KAI kan Karena harus pake swap Harus pake swap Jadi Mereka kesian bang Ada yang sampe nyewo mobil Jutaan Sampe buat balik ya Karena buat balik Karena mereka harus kerja kan Iya Jadi disitu tuh Orang saya juga Kan Semeru tuh pasir ya bang Pas saya mau pulang Kan harus di swap Gitu pun aja swapnya Pasir semua dong Pasir semua Sampai itu perawat Bilang Bagus dari mana Kan begitu Saya tuh pasir sumeru Sebuah gitu Pasir-pasir Degu-degu Hancur itu Sial Saya mengertinya Dari pasir itu Ternyata positif Matilah saya Gitu kan Jadi pas Ternyata positif Ternyata positif Pasir mau pake buff Mau gak Tetap tembus Tetap tembus Tetap kehirupan Pasir kecil-kecil gitu Jadi pas di swap Itu bang Kan mau pulang Iya pas mau di swap Kan pulang ke Semarang Saya mau gak mau Diswap kan Karena saya naik travel Travel juga Tapi kan kalau ada persyaratan Itu Saya gak langsung pulang bang Saya di Basecamp Sama-sama kromasih Ada dua hari Saya spare Tidur-tiduran Masih main ke bromo Masih diajakin jalan-jalan Gitu-gitu Terus Ya itu akhirnya di swap itu Terus pulang ke Semarang Gak ada apa-apa Saya tahu itu tuh Jarak berapa bulan ya Tiga bulan Atau empat bulan gitu Saya tahu itu Yang pendakian di atas itu ya Terus Ya semenjak sekarang pun Sama yang bilang Terima kasih itu Saya gak tahu ya Artinya terima kasih Matur sukma itu Saya sampai sekarang juga mungkin Mungkin makasih Mungkin Makasih kali kalau Kita kan memang pendaki terakhir ya Kayak yang makasih Udah berkunjung ke sini kah Atau Gimana karena memang Bener-bener sampai sekarang Kan Semarang udah gak dibuka lagi ya Iya betul-betul Kayak udah meletus Jadi mungkin Terima kasih yang terakhir kah Atau apa Yang gak tahu sih Oke itu Minum dulu gak Silahkan Minum dulu Sebelum kita Ada dong Oke Nah itu pengalaman Saat naik Gunung Semarang tuh kak ya Tahun 2020 Junian lah gitu ya Oke Nah kan sempet Pas jalan naik tuh Ada si Mbak Indah tuh Tiba-tiba di depan Iya Itu Mbak Indahnya sendirian apa Mbak temennya di belakang Mbak siapa tuh Mas Setio Iya Enggak Mas Setio pada saat Pendakian Pas dari saat pendakian juga Mas Setio gak bareng Mbak Indah Barengnya berdua sama saya terus Oke Jadi posisinya Mas Setio mah udah duluan Karena jalannya Dia kan cepat kan Gitu jadi Dan misalkan Nyali pun Gak masuk logika juga sih Gak logis Misalkan dia beneran Mbak Indah ya Saksudnya ngelewatin dulu Karena jalannya yaudah Itu-itu aja gitu Iya Pasti kesenggol paling enggak Kesenggol Secapek-capeknya pasti juga Tau Apa lagi kak Iren kan Agak nutupin jalan Iya mohon maaf ya Ranselnya kan Ranselnya kan nama Ransel Jadi kalau mau duluan kan Agak miring dulu Soalnya jalan Semeru kan agak Dua aja harus ada yang ngalah Iya ya Kan gitu kan Jalan Pendakian kan begitu Iya 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 Oke Nah terus kemudian nih kak Di Ranu Kumulo Eh di Kalimati ya Yang sempet apa Ngeliat Pertamanya mimpi Terus kemudian Mimpinya tapi kok sama Kayak Di lokasi kejadian Gitu kan Dan Kak Iren juga sempet nanya Ke beberapa orang Apa itu namanya Mbak Meru Dan sebagainya Yang kita ingin tahu lah Gitu kan Tapi ada interaksi ke kak Iren Gak tau mungkin menyampaikan Suatu si sosok gitu Enggak Jadi Gak ada ngomong apa-apa Cuman senyum Kayak Mukanya tuh kayak Senyumnya bukan Bukan kemarah ya Kayak orang tuh Kalau punya wibawa Atau punya karisma Gitu kan kelihatan tuh Udah kayak begitu aja Kayak sosok kakek-kakek Yang baik Kayak 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 berwibawa Terus Ngeliatin senyum Kayak Senyum aja gitu Kayak Kayak senyum gitu Terus Bersih Kayak belakang Kayak ada sinar gitu loh Tapi gak kelihatan mukanya jelas ya Jelas ya Masih inget kok Oh jelas Udah tua banget Atau bagi Umur 70an sih Oh gak terlalu tua banget ya Tapi udah ada kerutan dong Pasti dong Iya Ini juga Apa namanya Ya semoga aja Semeru cepat pulih lah Gitu kan Supaya Amin Pariwisata disitu kan Lebih maju lagi gitu kan Nah Terus kemudian kan Ini juga Strategi juga Untuk temen-temen semua Misalkan Gunungnya itu Kayaknya Dari Batas Vatigasasi Ke Summit itu Kayaknya Ekstrim banget ya Itu Sewa porter pribadi juga kan Walaupun temen-temen ikut trip Gitu kan Tapi Ya Menyadari dirinya Oh gue biar lebih prepare nih Biar lebih safe nih Mendingan Gue keluar Ongkos agak banyak Tapi kan lebih ke Keamanan safetynya itu kan Tidak memaksakan diri kan Gitu kan Tapi sempet kesusul-susul juga ya Iya Iya kan Tapi Dari situ kan Apa namanya Berarti mental kair ini udah kuat Walaupun fisiknya agak lemah Tapi kan mental ini kan Iya lah Iya dong Rugi dong Rugi dong Rugi dong Tapi Saat gue ke Semeru Gue gak Dapet letupan itunya tuh Gue gak dapet Oh gak dapet Oh saya pikir Kalau ke Semeru tuh pasti dapet dia gitu Ada Kan dia beberapa menit sekali tuh Setengah aja Atau beberapa menit sekali tuh Itu beneran gue gak dapet banget Makanya Oh itu naper 10 menit bang 10 menit kan ya Tapi saat itu gue naik gunung Ke Semeru gak dapet sama sekali Mungkin kalau misalnya dapet Akan ngerasakan getaran dikit Tapi saat itu Bener-bener Saking gede nya itu letupan itu ya Mungkin itu Pertanda sebenarnya Sebelum Karena jarak dari saya naik tuh Ada kali 4-5 bulan 5-5 bulan Atau 6 bulan 6 bulan something Ya itu meletus Mungkin itu udah ada tanda-tanda sih bang Harusnya Ada batunya bang Ada batunya keluar kecil-kecil Yang dari letupan itu Ya kan kita mah taunya memang begitu kan Karena kan tadi baru pertama kali gitu kan ya Baru pertama kali sama gunung kayak gitu Saat ngeliat letupan itu Yang saking kata si Poto ini Ini merupakan letupan terbesar nih gitu Di pikiran Kak Irin ada pikiran bahwasannya Wah ini akan meletus kali nih gitu Saat itu tuh Takut mah tetap takut lah Iya betul Karena kan Pertama saya setiap naik gunung Itu gak pernah ada keluarin kayak gitu Kayak misalkan Ke Selamat Selamat kan gak kayak gitu Atau ke Sindoro Itu gak kayak gitu Ke Kerinci pun Gak kayak begitu Jadi Menurut saya Itu kayak kaget sih Maksudnya Ini aman gak sih kayak begini gitu Kayak gitu Tapi saya tau Kalau memang status Semerut tuh siaga Oh saat naik itu siaga ya Siaga 1, siaga 2 Pokoknya belum waspada sih Tapi memang Memang selalu siaga Kalau Semerut kan Iya betul Oke nah Terus kemudian pas turun kan Kak Irin Sempet kayak ngeliat Pendaki ngeletak nih Geletaknya kayak Sekarang kan di istirahat Tapi ngeliatnya ke atas langit Gitu kan Kayak nyantai aja gitu kan Terus Mengafirmasi saat itu Berarti Pas lagi turun gunung itu Belum menyebulkan Bahwasannya itu Beneran pendaki yang meninggal Atau mungkin Yang lain-lain lah gitu kan Berarti pikiran saat itu adalah Itu pendaki beneran lagi istirahat gitu ya Iya Tapi dari 6 orang ini Gak ngeliat si pendaki itu Itu dari 7 orang Eh 7 orang sorry Enggak Enggak ngeliat Enggak Nah terus kemudian Nongolnya di beranda nih Beranda Youtube nih Iya kan Itu berarti sampai di rumah dulu kan Sampai di rumah Nah karena ada nama Instagramnya DM tuh Iya Saya DM Nah itu temen Temennya si pendaki beneran itu Atau memang dia yang hanya menceritakan Jadi dia Satu pendakian Tapi bukan temennya Oh jadi satu pendakian Tapi bukan rombongannya Bukan Tapi di satu kejadian Dia ada disitu Jadi kayak misalkan nih abang Naik ke gunung Ketemu nih sama rombongan kair ini Kama temen-temen gitu Terombongan saya Tapi abang punya rombongan sendiri Tapi dalam satu pendakian Jadi pas samit Itu posisinya Ya kena batu Linding dari atas gitu ya Emang harus hati-hati banget sih Turun Iya sih Itu Turun Semeru itu Itu samit berat sih Emang bener juga ketika Naik selangkah Mundur tiga langkah gitu kan Iya gitu Caranya gampang kan Kan katanya naik selangkah Mundur tiga langkah Ya kan Kita mundur aja Jadi biar mundur selangkah Turun Iya dong Katanya naik selangkah nih Mundur tiga langkah Iya Iya kan Kita mundur aja Iya mundur Nanti saya fotonya bukan di puncak bang Dimana ya Aco kodo bang Sono dong Oke nah terus Kemudian kan Sempet ada beberapa gangguan lah Di saat pendakian Tiga hari dua malam berarti ya Tiga hari dua malam pertama Kalimati Kalimati Ranu Kumbolo Dan turun Ke Ranu Pani lagi Nah terus di Area Ombombo ya Ororombo Ororombo gitu Kan sempet kayak Ada ngeliat beberapa Bocil Bocil itu Bocilnya dalam artian Pakaiannya gimana nih Pake pampers atau gimana Enggak sih Pake kaos biasa Kaos biasa Kayak anak-anak Itu seumuran 6 tahun 7 tahun Oh Gak terlalu Gede banget lah ya Iya Kayak Kayak masih Kecil-kecil 6 tahun 7 tahun lah Dia lagi petah kumpet Iya Sama temen-temen Nanti hilang Ntar ada Ntar hilang Itu kanan-kiri bang Berarti dia kayak nongol Lari Nanti dia ngumpet ke sama-sama Verbena itu Oke Oh sorry Yang di atas kan ada Alat seismograph tuh Iya Itu kan kata Akhirin Ngeliatnya Bocanya disitu Ada beberapa orang Yang pakaian yang gak Kayak pendaki Tapi Pakaian kayak mungkin Warga aja lah ya Warga gitu Saya pikir Lagi upacara Karena memang Kan disana tuh Di Bromo Itu kan masih banyak Suku Tengger ya Maksudnya kadang Mungkin bikin acara kali gitu Ada upacara kah gitu Jadi mikirnya Kesitu aja sih Tapi saat itu nyimpul ini Belum gak yang aneh-aneh ya Saat di puncak itu Ngeliat Awalnya gak aneh-aneh Karena memang bentuknya kan Ya kayak warga Terus Pas saya tanya ke Porter saya Gak ngeliat ya Berarti ya bukan itu Warga Jadi pas saya dikasih tau Dia bilang gak ada Tapi dia tetap ada gitu Tetap ada di Disitu Ya berinteraksi Ngomong kok Tapi saya gak ngerti Ngomong apa Kayak Kayak berinteraksi Gimana sih bang Kayak Antara ini kayak ngobrol Gitu Tapi Pernah gak Kayak ngerasa Kayak Iya 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 Ngeliat dari jauh Oh ngeliat dari jauh Tapi orang lagi pada ngobrol Tapi kita gak denger Suara dia Karena emang Karena angin aja kan Gak kedengeran gitu ya Nah terus kemudian Pas turun akhirnya ketemu nih Pempesan sama Ranger nih There ya kan Yang naik motor itu tuh Itu berarti pendakian Di hari itu berarti adalah Pendakian terakhir Untuk semua pendaki Dan besoknya itu Udah tutup Udah langsung tutup Bahkan yang online pun Diputerbalikin Iya langsung puterbalik Rata-rata pas yang online itu Pada pindah haluan Ke Arjuno Arjuno deket lah ya Situ ya Oke Itu salut juga sih Amat NBTS Walaupun apa namanya Udah dapet online Jauh-jauh bodo amat Gitu kan Misalnya kan ada aja Pasti dari Sumatera Kelimantan Biasa kutup Udah tutup Balik kanan semua Gak boleh sih disana Sampai bener-bener Ranger Sampai Saya tau sih Karena porter Porter-porter Crewnya Dari trip ini Masih ada di Kalimati Mereka juga info Tadi ranger gila tuh Sampai Kalimati Keren-keren juga Motor kan gak bisa kan Suman sampai Ororombo doang Si ranger semuanya tuh Katanya pada jalan kaki Sampai ke Kalimati Untuk menyapu Batas akhir Aman Jadi kalau misalkan Dia ngecam Kayaknya ngecam area Arjopodo gak bisa juga sih Jadi memang Area berapa kilometer Dari puncak Sampai ke tengah-tengah Mau ke puncak pun Masih disapu Terus masih ditungguin Sampai beberapa jam Bener-bener memastikan Udah gak ada pendaki lagi Oke Nah menurut Kak Airin Gunung Semeru Setelah pendakian itu Pernah ke Gunung Semeru lagi Kak? Ya gak pernah Karena ditutup ya Gak pernah Tanya yang tolong Bener sih Ketika gue baru inget ya Oh ya kan ditutup ya Gak nanya Iya Gue jawab lagi sendiri Tapi ada keinginan Misalkan nih Gunung Semeru udah pulih Pak Urisa tau udah ditingkatkan lagi Gitu kan Ada keinginan Untuk kesana lagi gak? Atau mungkin Gue pengen kesana Tapi gue sampe di Randukumbola Untuk kalimat ini Gitu Ada sih Orang Sebenernya kan Saya punya temen juga ya Maksudnya Yang warga lokal situ Sama yang Kru-kru situ juga Dia informin Kayaknya nih Semeru mau buka nih Tanda-tandanya Kita udah perbaikan jalur nih Gitu Anjai biasa tuh Wey guys Gitu kan Temen-temen nih Semeru udah mau buka Eh gak lama Erupsi lagi kan Gitu Jadinya Sebenernya sih Udah bilang Ke yang Temen-temen Pokoknya nih Kalau yang Orang disana kan Pokoknya nih Kalau semeru buka Tolong kabarin Gue pasti mau Tapi sampe Randukumbola Gapapa dia 2 hari Di Randukumbola Tapi emang itu Indah banget sih Kenapa gak nyampe Ke puncak lagi Mohon maaf lah Mendingan gue Tunggu tempatnya Gue masakin deh Gitu ya Gak ngomong rugi dong Kayaknya udah cukup deh Makasih gak mau Oke Nah Kak sebelum ditutup nih Kak videonya nih Kak Mungkin Kak Ayrin Punya pesan Gini gak Untuk temen-temen semua Yang mungkin Mau naik gunung Atau mungkin sekarang Hobinya lagi naik gunung Gitu gak Punya pesan Mengingatkan lah Gitu Supaya angka kecelakaan Di gunung tuh Makin sedikit Iya Pokoknya tuh Kalau buat temen-temen Kalau mau ke gunung Tuh kita jangan pernah nyepelein Mau gunung itu pendek Gunung itu tinggi Kita gak pernah bisa tahu Apa yang terjadi Kita selama di alam bebas Jadi Peralatan tuh penting Saya pun sering ya Maksudnya naik gunung Ngeliat yang anak-anak Masih Bocil Yang penting Gue hobi naik gunung Tapi dari Gear-nya Atau dari alat-alatnya Dari tools-nya itu Gak lengkap Kadang saya juga kesel Mereka yang suka pakai sendal Gitu Oke lah Kita lihat Porterin Janir Rata-rata pakai sendal Tapi harus Tahu Mereka udah tahu medan Betul Beda sama kita Kalau Jangan kan pakai sepatu Eh jangan kan pakai Sendal jepit Pakai sepatu yang model Sendal-sendal gunung Itu tuh gak safety Gitu kan Jadi Kalau pesan saya sih Buat Teman-teman yang Memang hobi naik gunung Pertama Alat-alat juga Wajib dilengkapin Jangan pernah nyepelain gunung Terus juga Sebelum pendakian tuh Harus cari tahu juga Trek-trek Di gunung yang sebelum kita naik tuh Kayak gimana Ada gak Air Kayak gitu kan Itu penting banget sih Kayak Kayak kita harus tahu Sebelumnya nih Apa yang kita perluin juga Jadi Setidaknya Kita tuh jangan menyusahkan Orang lain Gitu Terus Ya Jangan sompral lah Kalau di gunung loh Maksudnya kayak Jangan menyepelekan gunung ini pendek Kayak gitu-gitu Sebenernya Balik lagi ya Bukannya kita percaya hal seperti itu Kalau Semakin kita sompral ya Nyepelain ya Pasti Ada aja gitu loh Lebih kayak gitu sih Lebih kayak Menghormatin Dan menghargain lah Kayak gitu Oke tapi Satu kali lagi nih gak Spot mana yang menurut Akhir ini Di gunung Semeru Paling favorit Pertama pasti Rano Kumbolo Terus Tanjakan Cinta Ororo Ombo Yang pasti Di Kalau saya Sebenernya kalau puncak Biasa aja ya Lebih Gondus aja lah ya Enggak juga sih Gondus kok begitu ya Gondus begitu Iya sih Itu lebih gak sih Jadi Yang bagus tuh ya Yang pas mau naik Ke Semeru tuh Pokoknya tuh indah banget tuh Yang pas Sunrisenya Mulai muncul tuh Keren sih menurut saya ya Di spot situ ya Karena kan kelihatan Gunung Penanggungan Itu lagi cerah-cerahnya sih Semeru tuh Itu saya ke Semeru Ya itu Sama ini Perlengkapan SPF Ke Semeru tuh Pake SPF 110 juga Tetep kebakar muka Untuk di Apa namanya Solusi juga Jangan pake yang segitu ya SPF 10 Berarti di atas saya lagi Oke Oke Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Sebor Kak Ayrin gitu kan Emang namanya Ayrin kan Bener kan Iya emang Ayrin Pas baca Ayrin Waduh langsung Karena sering ngelawa kan Jadi Ayrin Wah gue langsung receh Gitu kan Sembor juga nih Gitu kan Udah membagikan pengalaman nih Udah jauh-jauh dateng kesini Gitu kan Dan inget temen-temen semua Cerita dari Kak Ayrin ini Bukan untuk nakut-nakutin nih Temen-temen semua Ketika mendaki Gunung Semeru Ataupun ke Gunung yang lainnya Tapi ambillah Sisi positifnya Dan buang Sisi buruknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video Gaya berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Trisrat Terima kasih lo Iya sama-sama Wihmanta Lungkus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton